oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan praktikumnya ke praktikum pekan ke 6 untuk sirkuit yang dibahas adalah sirkuit nomor 13 relay dan sirkuit 14 shift register oke kita bahas dulu yang relay oke jadi relay yang ini kotak ini ada 5 pin nah untuk mengontrol relay jadi relay ini seperti saklar saklar otomatis jadi untuk kontrolnya kita berikan arus ke koil ini ke kumparan jadi kumparan berfungsi sebagai perangkat elektromagnetik jadi dia akan menarik saklarnya untuk koneksinya kemudian kalau koilnya tidak ada arus maka terputus saklarnya oke jadi nanti yang dikontrol adalah koil ini elektromekanik nah untuk mengontrolnya kita berikan arus dari tegangan 5 volt kemudian ke ground nah untuk on off nya ini tidak bisa langsung dari ground ke suatu pin di arduino atau dari 5 volt ke suatu pin di arduino karena arusnya terbatas untuk dari pin arduino jadi kita pake langsung dari 5 volt ke ground kemudian untuk kontrolnya on off nya dari arduino melalui transistor dulu nah ini saklar juga nih oke nah kenapa kita pake relay relay ini dipake untuk mengontrol suatu saklar ya dengan tegangan yang berbeda disini karena kita cuma pake arduino ini tegangannya 5 volt nih sebenarnya relay ini dipake untuk mengontrol perangkat yang tegangannya lebih tinggi misalnya kita ingin mengontrol lampu lampu rumah itu kan pake listrik TLN AC 220 volt nah kita pake relay gak bisa langsung dicolokkan ke arduino karena beda voltase kemudian beda ACDC nya tipe arusnya baik untuk relay nya disini ada coil yang dikontrol oleh arduino melalui transistor jadi ke positif negatif coil nya kemudian disini ada dioda untuk melindungi sirkuit jadi coil ini kalau diberikan arus akan menyimpan energi magnet yang ini elektromagnetik menyimpan energi magnet yang akan menarik saklar disini di relay nya jadi terkoneksi nah jika tidak ada dioda jika diputus arus nya maka energi magnet yang di coil akan diubah lagi menjadi arus listrik jadi voltase yang tinggi karena voltase nya tinggi nanti dia bisa merusak saklar yang di transistor bisa lompat untuk itu diberikan flyback dioda flyback jadi arus nya akan muter disini nah muter disini terus sampai habis habis nya dia akan diubah ke energi panas jadi diodanya agak panas nanti oke itu untuk pelindung nya kalau tidak pakai dioda bisa tapi nanti akan jika diputus akan muncul persikan disini di transistor nya karena tegangannya tinggi dari coil ini kemudian itu yang untuk kontrol nya jadi ada coil untuk mengontrol saklar yang di dalam relay nah di relay sendiri ada saklar nya ini tipenya adalah single pole ini pol nya dia bisa on off kemudian double throw jadi bisa on bisa off ini saklar nya terus saklar nya terhubung ke com ini ground common bisa 5 volt bisa ground sih common kemudian bisa on bisa off yang NO ini normally open jadi jika kita ingin ini perangkatnya misalnya perangkatnya jika relay nya tidak diaktifkan itu terputus maka sambungkan ke NO normally open misalnya perangkatnya berupa pompa pompa air nah pompa air kan biasanya lebih banyak mati tergantung pompa nya misalnya lebih banyak mati dia akan diaktifkan kalau ada kondisi tertentu maka dikoneksi ke normally open karena saklar nya pompanya lebih banyak mati kalau disambungkan ke NC normally connected maka relay nya akan kerja terus dalam jangka waktu yang lama ini akan memperpendek umurnya jadi ini tergantung penggunaan apakah perangkatnya normally open biasanya mati kemudian nyala sebentar mati lagi itu taruh di NO kalau perangkatnya biasanya hidup terus suatu saat dia akan mati sebentar terus hidup lagi taruh di NC normally connected ini yang normal jadi kalau relay nya tidak diaktifkan maka yang NC akan terhubung normally connected yang NO akan terputus normally open kalau yang relay nya diaktifkan maka kebalikannya yang NO akan tersambung yang NC akan terputus nah ini tergantung penggunaan perangkatnya contohnya apa contohnya misalnya lampu otomatis misalnya kita pasang di mana nih misalnya di toilet biar kalau ada orang masuk nyala sendiri nah itu kan lampunya kan normally open nih jadi dalam jangka waktu yang lama dia akan mati kecuali kalau ada orang masuk maka lampunya dihubungkan ke yang pin NO ini normally open terus kalau ada orang masuk diaktifkan relay nya akan nyala lampunya begitu nah ini tergantung penggunaan apakah disambungkan ke NO atau NC oke jadi yang COM NO NC ini terhubung ke voltase yang lebih tinggi misalnya listrik rumah 220V kemudian coilnya terhubung ke voltasenya Arduino yang ini 5V terus transistor ini pakai yang N NPN yang negatif jadi emiternya terhubung ke ground oke ini rangkaiannya silakan dibuat di TinkerCAD ini kita lebih fokus di rangkaiannya bagaimana cara merangkai relay untuk codingannya biasa saja codingannya cuma di pin 2 on atau off saja pin 2 tidak bisa langsung ke relay karena yang coil ini butuh arus yang besar jadi untuk tiapin itu cuma 20 mili ampere kalau tidak salah tidak bisa untuk mengaktifkan relay harus pakai arus langsung dari 5V kemudian untuk kontrolnya pakai transistor oke kita lihat langsung di tinker cat oke jadi seperti ini rangkaiannya ini relay saya singkirkan dulu di relay yang sini common ini terhubung ke 5V kasih resistor karena kita mau mengaktifkan LED kemudian yang kebawah ini yang normally close yang pin ini normally close oke yang terminal 7 nih normally close ini terminalnya tidak urut ya jadi yang ini itu yang common terminal 1 dan 2 1 dan 12 ini common semuanya terhubung ke sini kemudian yang terminal nomor 6 dan 7 yang 6 ini yang normally open yang atas ini saya zoom lagi ini pin 6 terus yang pin 7 ini yang normally close jadi jika relay nya tidak diaktifkan itu ini otomatis terhubung dari terminal 7 ke terminal 1 atau 12 kemudian untuk kontrolnya yang dipin nomor 5 dan 8 nah ini yang untuk mengontrol coilnya nah nanti kalau dihidupkan itu coilnya akan menjadi elektromagnet nanti saklarnya akan ketarik ke yang atas begitu untuk relay nah disini relay bisa dipakai sesuai speknya nih bisa dipakai di arus AC 125V kalau di kita kan pakai 220V nanti cari relay yang 220V atau lebih tinggi terus ini batas maksimum arusnya jadi ini bisa mengontrol perangkat yang lebih berat kemudian untuk DC juga bisa 24V maksimum 3A oke terus nah ini biasa aja yang common yang common ke 5V ini karena kita pakai contohnya LED disini tidak ada lampu biasa lampu rumahan tidak bisa tidak ada jadi tidak bisa dicontohkan dari arus AC nah untuk penggunanya sendiri untuk relay biasanya untuk mengontrol tadi untuk mengontrol perangkat yang di rumah yang biasa kemudian kemudian nah ini untuk latenya yang atas yang normally open yang bawah yang normally close ini langsung dihubungkan ke pin relaynya langsung colokin ke sini takutnya ini gak nyolok ke breadboard ini kalau kabel kabel juga langsung colokin ke terminal relaynya oke kemudian untuk kontrolnya dari arduino itu di pin 2 ini pin 2 akan mengontrol transistor ini saklar juga nih tapi untuk power yang lebih kecil on atau off kalau on berarti arusnya ngalir dari ini 5 volt mengaktifkan coil kemudian ini ke ground menyambung ke ground kalau yang pin 2 nya high kalau pin 2 nya low berarti dari transistor ini terputus nih jadi dari 5 volt kemudian ke transistor nah ini disini terputus nah saat terputus itu ada tegangan yang tinggi karena dari coil ini menyimpan energi magnet supaya tidak merusak transistor maka diberikan dioda jadi arusnya ke sini muter muter disini dulu sampai habis udah jadi gak mengganggu transistor kenapa kenapa dia ke dioda karena resistansi diodanya ini lebih kecil daripada saklar disini jadi saklar kalau terputus itu resistannya tinggi jadi ada gap udara kalau gak ada dioda disini maka tegangannya mau gak mau akan lompat ke gap udara tersebut tegangan tinggi ini merusak transistor oke oleh karena itu diberikan dioda flyback agar arusnya muter muter disini sampai habis oke itu untuk rangkaiannya untuk kodenya sederhana relay cuma pin 2 kemudian ada delay 1 detik oke untuk relay ini jangan terlalu cepat di switch on off karena akan membuat cepat rusak karena dia berbasis pada komponen elektromekanis yang coil tadi ini tinggal high low high low dan seterusnya kalau high berarti yang nyala yang atas harusnya yang pertama yang atas dulu karena relay aktif terus kalau low berarti relay mati berarti dia yang bawah yang nyala normally open normally close yang bawah ini tidak ada keterangannya normally open atau normally close dari sini gambarnya nanti setelah di start silahkan dilihat gambarnya akan berubah sesuai dengan kondisinya eh ini jadi berantakan nggak bisa di control Z nah sorry ini saya zoom di relay nya terus kodenya ini kodenya nggak ada yang baru kemudian start simulation nah yang atas dulu ya jadi set high berarti relay nya aktif maka terhubung ke yang atas yang normally open udah itu seperti ini saja untuk relay kurang menarik karena contohnya nggak ada lampu rumahan ini cuma led biasa nih jadi untuk relay kita bisa mengontrol perangkat listrik yang ada di rumah sesuai dengan batas tadi voltase relay nya dan ampere nya berapa misalnya kita bikin kipas angin otomatis bisa pakai thermometer kemudian relay terhubung ke kipas angin di rumah oke itu untuk relay oke lanjut untuk yang berikutnya adalah shift register nah ini bagaimana caranya kita mengirim data yang banyak ke perangkat yang lain atau ke output misalnya kita ingin mengirim data 8 bit kalau tidak pakai shift register itu kita kirim melalui 8 pin butuh 8 pin di arduino nah untuk yang shift register kita cuma butuh 2 pin jadi data yang dikirim dan clock jadi kirim datanya per bit 1 bit 1 bit dengan clock yang ada disini jadi ngirimnya 1 per 1 per bit cukup 2 pin kemudian yang latch ini untuk mengeluarkan output dari register ini jadi register ini mempunyai flip flop untuk menyimpan bitnya untuk mengeluarkan ke output itu latchnya di set high biar keluar ke pin output pin outputnya itu pin nomor 15 sampai 7 16 1234567 itu bit 0 1234567 bit 0 nya yang pin 15 kemudian ini IC nya ada 16 pin biasa seperti IC pada umumnya untuk power yang pin paling belakang pin 16 untuk ground pin nomor 8 ini sama dengan IC logika di radic cuma dia 16 pin kemudian pin control yang lain ini nanti ada pin 13 itu untuk output enable ini dilihat disini nah ini aktifnya low berarti hubungkan ke ground output enable supaya bisa output ke pin output tentunya kemudian yang 10 ini adalah pin SR clear shift register clear jadi tiap kita mau nulis di clear dulu sepertinya yang pin 10 jadi aktif low kita set high biar clear eh kebalik ya ini aktif low kita set high supaya tidak di clear isi register oke kemudian udah itu saja untuk IC nya disini 74 5 95 cari saja di tinker cat ada shift register 74 5 95 oke untuk shift register nya 8 bit jadi bisa mengontrol output nya 8 led ini 8 bit ya 15 123 45 67 oke kita masuk ke rangkaiannya ini lumayan rumit tadi nyoba-nyoba ternyata lama juga untuk bikin rangkaian ini kemudian nanti 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 ada fungsi baru yaitu shift out untuk menulis ke shift register jadi yang ditulis adalah ini pin nya data pin itu pin nomor berapa kemudian clock pin nya clock yang pin yang nomor mana untuk clock jadi dua ini selalu ada nih data dan clock pin kemudian ini mau ditulis seperti apa dulu apakah msb first atau lsb first apakah dari depan atau bit nya dari belakang kemudian baru datanya data yang 8 bit 0 sampai 255 oke ini untuk yang nulis ke shift register kemudian ini untuk menulis bit bit drive jadi datanya yang mana kemudian pin nya mana kemudian state nya apa ini untuk menulis 1 bit saja bit drive oke kita lanjut ke contohnya di tinker cat oke dari arduino nya kita pakai 5 volt kemudian ground lalu pin 2 ini sebagai data masuk ke input kemudian pin 3 ini sebagai clock shift register clock pin 4 ini nanti output register clock ini latch nya nih jadi kalau ingin output nya nyala itu harus di clock nya diaktifkan maksudnya dari low ke high atau sebaliknya dari high ke low itu tergantung clock nya aktifnya low atau high terus udah itu aja jadi datanya pin 2 kemudian pin 3 untuk clock input ke shift register dan pin 4 untuk clock nya output untuk clock output kita set sekali aja jadi high ke low atau sebaliknya apa lagi udah terus output nya pin 15 sampai 7 ini agak ribet nih output 1 pin 15 ini led 1 terus output 2 pin 1 dan seterusnya nih ini output semua nih terus untuk power pin 8 ke ground pin 16 ke 5 volt kemudian output enable di enable ini active low jadi hubungkan ke ground kemudian shift register clear di disable ini active low akan hubungkan ke 5 volt oke kemudian untuk kodenya ini untuk pin nya data pin nomor 3 clock register data pin nomor 2 clock untuk shift register pin nomor 3 kemudian clock untuk output atau latch pin nomor 4 kemudian kita mau nulis suatu data maka tipe datanya byte jangan integer kalau integer kan 32 bit kalau byte itu sama dengan char itu 8 bit terus di set pin mode nya output kemudian loop nya disini ini langsung panggil ke salah satu fungsi misalnya one after another yang ini jadi index kemudian delay time delay antar led kemudian di looping untuk menyalakan tiap led nya jadi dari index ke 0 sampai sama dengan 7 itu di shift write index ke 0 misalnya write high terus delay dan seterusnya jadi nanti yang nyala 0 terus 0 dan 1 0 1 2 dan seterusnya kita coba dulu ini yang kodenya one after another nah ini shift write jadi kita tulis satu led tapi led yang lain masih sama dengan sebelumnya karena masih disimpan di shift register yang di dalam IC nya nah ini kalau ada gini berarti kelebihan arus nih mungkin untuk menyalakan 8 led sekaligus itu arusnya terlalu tinggi untuk IC nya oke untuk troubleshooting nya bisa ditambahkan nilai resistansi dari tiap resistor nah biar tidak terlalu banyak arusnya oke itu yang one after another jadi shift write ini cuma menulis salah satu bit saja index ke i index ke index terus di set high led yang lain akan sesuai dengan yang sebelumnya kemudian ini di set low nah untuk shift write sendiri ini adalah fungsi helper fungsi bantuan ada disini nih nah jadi dipake bit write untuk nge-set bit tertentu disini kan ada disart pin dan disart state nah ini yang bit nya nih nomor bit nya kemudian baru ditulis dengan shift out ke shift register kemudian setelah itu untuk mengaktifkannya dengan light spin jadi supaya clock outputnya itu aktif clock nya aktif dari high ke low berarti dia negative edge dari high ke low oke ini yang fungsi bantuannya terus yang lain ini sama nih pake shift write one at a time di salah satu index di set high kemudian di set low terus ke index berikutnya kemudian ini yang ping pong silahkan dicoba kemudian random kemudian marquee kemudian terakhir binary count nah ini gak pake bantuan fungsi shift write ini langsung pake shift out di shift out untuk output ke shift register ini dari awal data pin clock pin harus ada kemudian msb first ini default aja nih jadi selalu kayak gini kemudian yang ditulis adalah datanya mulai dari 0 kan tadi yang dari awal kan data itu byte nilainya 0 kemudian ditulis ke shift register cara nulisnya adalah output clock nya diaktifkan set high kemudian di set low terus yaudah data plus plus kemudian kan jadi nilainya 1 akan ditulis lagi ke shift register pake shift out data pin clock pin msb first datanya jadi 00000001 tulis ke shift register masuk ke memorinya ke flip flop nya baru di outputkan ke led dengan mengaktifkan led pin atau clock untuk outputnya dan seterusnya ini yang basic nya seperti ini oke terus nah yaudah ini silahkan dicoba misalnya tinggal di komen saja ini ini di komen kemudian coba yang pingpong nah ini yang pingpong nih kalau pingpong gak masalah IC nya masih kuat karena cuma 1 led yang menyala dalam 1 waktu oke itu saja untuk materinya kemudian untuk tugasnya kita gak bisa cobakan yang disini nih lampu rumah otomatis ini di tinker cat tidak ada lampu rumah kemudian led berjalan nah ini bisa nih nah untuk tugasnya ini aja led berjalan jadi yang sudah ada bikin rangkaian shift register yang sudah ada silahkan di upload ke LMS bisa pakai codingan yang bawaan kayak gini tinggal di copy aja nih atau kalian bisa bikin fungsi baru untuk model led berjalannya oke itu saja nanti saya siapkan di LMS untuk pengumpulan tugasnya jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA selama sesi praktikum atau selama hari ini saya layani jika ada waktu untuk materinya sampai sini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati